Pemerhati anak Seto Mulyadi memberi tanggapan soal tidak ditahannya Putri Chandrawati dengan alasan memiliki anak yang masih bayi. Pria yang akrab di sapa Kak Seto ini mengatakan bahwa jadinya mempersilahkan kepolisian untuk memberi hukuman yang sesuai terhadap Putri Chandrawati. Kak Seto menegaskan yang menjadi perhatian dan coba dia lindungi adalah anak bayi dari istri Ferdi Sambo tersebut. Ia bahkan meminta agar Putri Chandrawati diperahukan sama dengan tersangka kasus kejahatan lainnya. Hal itu lantaran jika Putri Chandrawati diberi perlakuan istimewa sebagai tersangka maka akan melukai para ibu lainnya yang berada dalam kondisi serupa. Ahli hukum pidana Abdul Fikar Hajar juga memberi tanggapan yang sejalan dengan Kak Seto. Ia mengatakan tidak ditahannya istri Ferdi Sambo ini dinilai bisa menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para ibu lainnya yang tetap ditahan meski memiliki anak yang masih bayi. Abdul Fikar menyebut bahwa ada banyak kasus yang menyaminkan pertimbangan pelaku kriminal memiliki anak bayi karena melihat dari betarnya kejahatan yang dilakukan. Menurutnya hal tersebut dikarenakan tidak serta-merta membuat hubungan ibu dan anak menjadi terputus. Inisiator tampak Saur Siagian meminta agar Putri Chandrawati tidak menjadikan anaknya sebagai tameng agar bisa lolos dari penahanan sebagai tersangka kasus yang menceratnya. Jika tadi tahan menurut Saur Siagian maksud kami bukan tak mungkin akan ada rekayasa baru yang bisa dibuat oleh Putri Chandrawati. Sebelumnya istri mantan kepala divisi propam itu membuat rekayasa bahwa dirinya adalah korban pelecehan seksual yang dilakukan di Gadirje. Namun ternyata hal tersebut adalah kebohongan setelah polisi menyatakan tidak menemukan keadanya pelecehan pada kasus ini. Sebagai informasi setelah menjani pemeriksaan sebagai tersangka yang kedua kalinya pada Rabu 31 Agustus 2022 lalu Putri Chandrawati lagi-lagi tak ditahan. Pada pemeriksaan awal Putri Chandrawati tidak ditahan karena alasan kesehatan. Ada pun pada pemeriksaan kedua alasan polisi tidak melakukan penahanan terhadap Putri Chandrawati selain karena pertimbangan kondisi kesehatan juga karena Putri masih memiliki anak bayi. Terima kasih telah menonton!